Aku harus memastikannya. Selamat pagi, Patrick. Pagi, Spasbob. Apa yang akan kau lakukan hari ini, teman? Tidak ada. Baiklah, aku harus pergi bekerja. Sampai jumpa. Daaah. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud tidak ada olehnya. Teman yang tidak suka berterus terang. Aku tidak suka. Delapan Jam Kemudian Oh, dia hebat. Kau tidak akan tahu seseorang jika kau mengamatinya selama delapan jam dengan teropong jarak jauh. Hei, kemana dia? Hai, Spasbob. Apa yang kau lakukan? Aku. Kau sedang apa? Tidak ada. Aku baru saja selesai. Oh, hai, lihat. Kau bisa melihat tempatku berdiri tadi dari sini. Ya ampun. Jika kau mau, kau bisa memata-mataiku seharian penuh dari sini. Aneh, ya? Oh, iya. Apa yang kau lakukan dengan teropong itu? Aku tidak punya teropong jarak jauh, Patrick. Kau bertingkah aneh. Aku tidak bertingkah aneh. Kau yang bertingkah aneh. Kau yang bertingkah aneh. Baik, dong. Halo, siapa kau? Salam, anak muda. Aku ingin membeli barang-barang yang berkaitan dengan ubur-ubur yang bernilai sentimental dengan harga yang sangat tinggi. Oh, apa itu? Kabar di jalanan mengatakan kalau kau tahu di mana bisa mendapatkan barang-barang seperti itu. Apa yang dikatakan jalanan? Apa yang ini? Uruslah urusanmu sendiri. Oh, Tuan Star. Aku tahu kau memiliki jaring ubur-ubur yang langka. Dan aku akan membayar seribu dolar untuk jaring itu. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau tidak akan mendapatkan jaring ubur-ubur ini. Aku tidak akan menjualnya untuk seribu dolar. Tidak untuk seratus dolar. Bahkan aku tidak akan menjualnya untuk satu dolar. Oh, begitu ya? Kau tidak akan bisa mendapatkannya dengan harga berapapun. Kenapa tidak? Ini lebih berarti dari uang bagiku. Ini milik temanku, Spongebob. Spongebob! Ternyata kau ada di sini. Tadi ada pria berkumis yang menakutkan. Dia bertanya tentang hal-hal yang aneh. Patrick, aku lep...